Mengawal berita yang pertama, Pemirsa Kontor Kementerian Agama Kota Semarang tegaskan pondok pesantren Hikmah Al-Kahfi di Lempong Sari Gajah Mungkur, Semarang bukan sebuah pondok tempat untuk menuntut ilmu agama yang digunakan pelaku untuk menjabuli santriwatinya. Rumah milik Bayu Aji Anwari alias Kiai Anwar yang dijadikan tempat penambungan santriwati asal luar kota Semarang Kamis pagi dalam kondisi sepi dan ditinggalkan pemiliknya. Pasalnya usai mencabuli tiga santriwatinya pada tahun 2020 hingga 2021 pelaku memilih meninggalkan rumahnya ke Bekasi bersama dengan keluarganya. Kepala Seksi Pondok Pesantren Kemenang Kota Semarang yang mendatangi lokasi mengaku rumah unian mulik pelaku yang difungsikan sebagai pondok pesantren ditegaskan bukan sebagai pondok pesantren. Pasalnya dari segi fisik, bangunan serta kondisi unian tidak layak untuk sebuah pondok pesantren yang bisa menampung lebih dari 15 orang. Melihat kondisi tersebut, Kemenang bersama dengan pengurus pondok pesantren wilayah Kota Semarang akan melakukan peninjauan kembali yayasan yang dibentuk pelaku dalam pendirian pondok pesantren. Jadi saya bisa matur, ini bukan pondok mas. Iya. Karena secara kondisi tidak layak dikatakan itu pondok. Baik tempat maupun apalagi untuk perkembangan sebuah pondok. Terlalu sempit, itu satu. Yang kedua, sangat tidak layak itu. Kemudian secara aturan, itu tadi. Apalagi secara aturan. Sementara itu, Ketua RT Lempong Sari Semarang mengaku terkejut dengan adanya aksi pencabulan yang dilakukan oleh Anwari. Pasalnya setiap harinya rumah Anwari selalu didatangi santriwati maupun orang-orang dari luar Semarang untuk melakukan pengkajian. Dan setiap harinya banyak santriwati yang menginap di rumah milik Anwari. Ketua RT juga tidak percaya Anwari dikatakan sebagai seorang ahli agama atau kiai. Pasalnya pelaku sempat mengaku bekerja sebagai wartawan saat baru pertama kali pindah di wilayahnya. Dulu pas waktu pindah pertama, jadi sering ngobrol-ngobrol juga. Katanya wartawan juga. Enggak wartawan. Jadi ngaku wartawan. Terus? Tiba-tiba jadi kiai? Ya kesehariannya karena mungkin sering ada kegiatan kayak pengajian, mimpin jamaah gitu mungkin ya dianggap kiai lah. Kusai adanya aksi pencabulan yang diketahui oleh keluarga santriwati, pelaku memilih pindah ke Bekasi bersama dengan keluarganya. Hingga saat ini kasus pencabulan yang dilakukan oleh kiai Anwari masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh unit PPA Polresta Bessemarang. Heri Riana, Simpang 5TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!